Sejumlah titik jalur utama evakuasi bencana Gunung Merapi di Kabupaten Magelang rusak parah. Kondisi tersebut menjadi ancaman bahaya masyarakat mengingat lotusan Merapi dapat terjadi setiap waktu. Beginilah kondisi jalur evakuasi bencana erupsi Gunung Merapi di wilayah kecematan Serumbung, Kabupaten Magelang. Layaknya sungai kering, jalan ini sudah tak memiliki lapisan asfal. Batu-batu besar dan tanah berpasir membuat jalan yang menanjak sekitar 3 km ini bergelombang dan sulit dilewati. Setiap waktu warga juga harus berhadapan dengan lalu lintas armada truk pengangkut pasir. Ribuan warga dari desa Kemiren, Kamongan, Bakalan, Kaliurang, dan Sudimoro menggantungkan keselamatan jiwa mereka di jalur evakuasi ini. Aktivitas lotusan Merapi yang sulit diprediksi saat ini membuat warga di kawasan bahaya awan panas ini khawatir. Ironisnya, meski sudah beberapa tahun terakhir selalu rusak, upaya perbaikan dan perawatan dari dinas terkait tidak pernah dilakukan. Padahal jalur evakuasi ini juga menjadi akses alternatif dari Magelang ke Yogyakarta maupun Surakarta. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Magelang mengaku rutin melakukan pengecekan dan perawatan jalur penyelamatan dari erupsi Gunung Merapi. Jalur evakuasi terus kita perbaiki, terus kita pantau. Karena apapun, jalur ini kan juga terus digunakan setiap hari oleh warga untuk aktivitas keseharian. Tentunya di situ ada yang rusak-rusak dikit, ada yang ini, terus kita perbaiki terus. Kor bersama, rapat koordinasi terkait dengan menghadapi musim penghujan. Hujan sudah kita perintahkan kepada Kepala Pelaksanaan BPD untuk berkoordinasi dengan seluruh titik agar semuanya dalam kondisi yang aman. Saat hujan turun, jalan satu-satunya menuju ke kota Kecamatan Surumbing ini, mak ini akan semakin sulit dilalui akibat derasnya arus air yang membawa butiran pasir dan batu besar ke arah bawah. Kemudian Setiawan melaporkan untuk Temang.TV